Lembah berdarah jelit 36. Situa BANGKA celaka ini licik, munafik, dan kejam hatinya, membiarkan manusia semacam ini hidup di dunia persilatan sama artinya memelihara serigala di dalam rumah, mengapa tidak ku pergunakan kesempatan yang sangat baik ini untuk membunuhnya. Ketika ingatan tersebut melintas lewat di dalam benaknya, dengan cepat pemuda itu menghimpun tenaga dalamnya ke dalam lengan dan bersiap sedia melancarkan serangan. Sementara itu kakek pertapa nelayan telah maju mendekati he-e-keng selangkah demi selangkah, setiap langkah kakinya selain menimbulkan suara gemerisik yang nyaring serta meninggalkan bekas telapak kaki sedalam berapa inci di atas permukaan tanah. Dari hasil demonstrasinya itu, terbuktilah sudah bahwa kakek tersebut memang betul-betul memiliki tenaga dalam yang amat sempurna dan pantas diperhitungkan kekuatannya. Mendadak he-e-keng membentak dengan suara menggeledek, lalu sebuah serangan gencar dilontarkan ke muka. Kakek pertapa nelayan menganggap dirinya telah puluhan tahun menjagoi dunia persilatan, ilmu silat yang dimiliki pasti jauh lebih unggul dari lawannya, karena itu dia sama sekali tak memandang sebelah mata pun terhadap kemampuan he-e-keng. Sewaktu melihat datangnya ancaman tersebut, ia segera tertawa mengejek, lalu tangan kanannya diayunkan ke muka melepaskan sebuah serangan balasan. Akan tetapi baru saja jurus serangannya dilontarkan sampai setengah jalan, ia segera menyadari bahwa gelagat tidak menguntungkan. Rupanya ia merasakan datangnya segulung angin pukulan yang mahadasyat seperti gulungan ombak samudera yang dilanda topan menerkam dan menekan dadanya. Oleh karena selisih jarak mereka begitu dekat, tak sempat lagi buat si kakek nelayan tersebut untuk melipat gandakan kekuatannya guna melancarkan serangan balasan. Tak terlukiskan rasa kaget kakek pertapa nelayan menghadapi situasi begini, cepat-cepat dia melompat ke samping dengan niat menghindarkan diri. Tapi sayang seribu kali sayang, tindakannya ini tetap terlambat sedikit. Tak ampun lagi badannya tersapu oleh angin pukulan yang amat gencar itu sehingga badannya terdorong mundur sejauh lima enam langkah lebih dan akhirnya jatuh terduduk di atas tanah. Kebetulan manusia tak bernama menyusul datang waktu itu, sambil tertawa dingin ia pun menjengek. Hei setan tua, di hari-hari biasakah sudah terlalu banyak melakukan kejahatan dalam dunia persilatan, daripada membiarkan serigala buas berkeliaran dalam rimba, lebih baik kuhadiahkan sebuah pukulan lagi untukmu, agar dunia persilatan bersih dari segala bibit bencana. Berbicara sampai di situ, sepasang tangannya segera diayunkan ke muka, dua gulung angin pukulan yang sangat kuat pun segera meluncur ke depan dan menghantam tubuh kakek tersebut. Jeritan ngeri yang memilukan hati segera berkumandang memecahkan keheningan, tubuh si kakek pertapa nelayan mencelat ke belakang dan roboh terbanting di atas tanah, semburan darah segar dari mulut tak berverbeda seperti air mancur yang menyembur keluar. Pelan-pelan si gadis samudera maju menghampirinya, tampak paras muka kakek pertapa nelayan telah berubah pucat-pias seperti mayat, napasnya amat lemah sekali. Gadis ini mengerti, isi perut si kakek tersebut sudah hancur tak karuan lagi bentuknya, jelas jiwanya pun tak bisa dipertahankan lebih jauh, maka sambil menghela napas sedih ujarnya. Paman. Bagaimanapun juga nama besarmu sudah termasur hampir puluhan tahun lamanya dalam dunia persilatan, tapi akhirnya, yaa, hanya disebabkan memperebutkan nama kau mesti mengalami nasib tragis di pulau terpencil, apakah tidak kau rasakan bahwa peristiwa ini patut disayangkan dan disesalkan? Hei-hei Kang sendiri pun merasa ibah hati sesudah menyaksikan kakek pertapa nelayan terkapar di atas genangan darah, ia menghela napas panjang mengingat hasil latihannya selama puluhan tahun yang akhirnya mesti lenyap dengan sia-sia. Manusia tak bernama mendongakan kepalanya dan memperhatikan keadaan cuaca sejenak, kemudian ajaknya. Waktu sudah siang, mari kita lanjutkan perjalanan secepatnya. Maka berangkatlah Hei-hei Kang sekalian menuju ke arah istana Bu Hek-yong dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuh masing-masing. Tak selang berapa saat kemudian mereka bertiga telah menembusi sebuah hutan belantara yang kian ke dalam semakin lebat. Sementara mereka sedang melanjutkan perjalanan, mendadak terdengar suara pekikan aneh berkumandang datang dari kejauhan sana. Menyusul kemudian, dari atas sebatang pohon besar, meluncur datang sebilah pedang kecil berwarna keperak-perakan yang membawa deruan suara amat keras. Di dalam waktu singkat, dari empat arah delapan penjuru telah bermunculan belasan pedang kecil yang berkilauan. Cepat-cepat Hei-hei Kang sekalian bertiga melompat ke samping dan berusaha menghindarkan diri dari serangan pedang kecil dari segala penjuru itu. Kemudian dengan suara keras Hei-hei Kang membentak, Hei, sahabat dari manakah yang bersembunyi di situ? Mengapa kau tidak menanyakan dulu mana yang hijau dan mana yang putih, secara gegabah melepaskan senjata rahasia kepada kami? Tiba-tiba, dari atas sebatang pohon besar kembali terdengar suara pekikan aneh yang amat menyeramkan, begitu seram suara tersebut sehingga mendatangkan perasaan ngeri bagi siapapun yang mendengarkannya. Di samping itu, sulit juga bagi mereka memahami apa maksud dari pekikan aneh itu. Kembali Hei-hei Kang membentak nyaring, bila kalian masih melanjutkan perbuatan untuk menyaru seperti setan dedemit, jangan salahkan kalau siowiamu segera akan melancarkan serangan. Gelak tertawa nyaring kembali berkumandang dari atas pohon besar, suaranya bersahut-sahutan dan muncul dari daerah sekitar di mana Hei-hei Kang bertiga berdiri. Hanya anehnya, cuma suara aneh itu yang terdengar di situ namun tak sesosok bayangan manusia pun yang terlihat. Dengan mengerahkan ketajaman matanya Hei-hei Kang berusaha untuk memperhatikan keadaan di sekelilingnya. Lama sudah ia melakukan penelitian dan pencarian, namun hasilnya nihil, tak sesuatu pun yang berhasil ditemukan olehnya. Dalam keadaan begitu, terpaksa ia berpaling ke arah gadis samudera dan berkata, Jangan-jangan suara itu hasil dari kawanan dedemit gunung. Aku pernah mendengar orang bercerita bahwa di atas pulau yang terpencil di tengah samudera seringkali bermunculan kawanan dedemit gunung, mereka mirip manusia tapi bukan manusia, mirip setan pun bukan setan, gerak-geriknya sukar dilacaki. Tanda petik. Belum habis perkataan dari Hei-hei Kang diutarakan, dari atas pohon besar sudah kedengaran seseorang mengumpat dengan menjengkol. Siapa yang kau maksudkan sebagai dedemit? Hei, kalau ingin berkentut janganlah mengeluarkan kentut yang bau. HMM, kalau bukan sekawanan dedemit lantas makhluk macam apakah kalian itu jengek Hei-hei Kang lagi dengan suara keras? Kenapa kalian main bersembunyi di siang hari bolong begini? Aku dengar hanya kawanan dedemit yang tak berani menongolkan wajahnya di siang hari. Memang beginilah kebiasaan hidup. LEMHEI JITKIAT, tujuh orang gagah dari LEMHEI, buat apakah si bocah keparat mencampurinya? Begitu mendengar nama tujuh orang gagah dari LEMHEI, Hei-hei Kang segera termenung dan berpikir sebentar, kemudian katanya. Kalau begitu kalian bertujuh tentulah anak buah dari Bu Hektochu. Omong kosong, tukas suara aneh itu cepat, pulau Bu Hekto tak lebih cuma sebuah pulau kecil di tengah lautan selatan, kami tujuh orang gagah dari LEMHEI bukan anak buah siapa-siapa. Hei-hei Kang segera tertawa. Aku ada keperluan hendak menjumpai Tochu dari pulau Bu Hekto ini, Jika kalian bukan anak buahnya, mengapa kamu semua justru menghalangi perjalananku? Sebetulnya apa maksud kalian? Suara yang aneh itu tertawa seram sejenak, lalu katanya. Mudah saja apabila kalian ingin melewati hutan belantara ini, tapi si perempuan cantik itu harus ditinggalkan diri, kemudian kalian semua harus bertelanjang bulat dan merasakan sebuah pukulan kami lebih dulu sebelum dapat melewatinya. Hei-hei Kang menjadi naik darah, tegurnya, antara aku dengan kalian semua boleh dibilang tak pernah saling mengenal, tiada perselisihan pula di antara kami semua, mengapa kau justru menyulitkan kami? HMM, bila kalian berani berbicara sembarangan lagi, jangan salahkan kalau kami tak akan bertindak sungkan-sungkan lagi. Memang beginilah peraturan dari kami bertujuh orang gagah, kata suara aneh itu dingin, kemanapun kami pergi bila bertemu perempuan cantik maka kami akan menikmatinya sampai puas, sebaliknya bila bertemu lelaki tampan, orang itu harus dihajar setengah mati karenanya tidak kecuali pula terhadap kalian. Tujuh orang manusia berdebah, seru gadis samudera penuh kegusaran, bila kalian tidak segera menampakkan diri, jangan salahkan kalau nonamu akan membunuh kalian semua. Suara yang aneh itu segera tertawa panjang dengan suara yang menyeramkan, sahutnya. Mau keluar atau tidak, itu maha urusan kami sendiri dan tak usah kau campuri, pokoknya kalian tak berakal bisa menyeberangi hutan tersebut hari ini, haaah, haaah. Hei ee keng tertawa dingin. Siaoya tak percaya kalau tak mampu menembusi hutan ini. Seraya berkata, dengan langkah lebar ia segera berjalan memasuki hutan tersebut. Belum jauh hei ee keng berjalan, tiba-tiba serentetan bunyi pekihkan yang aneh berkumandang membelah keheningan hutan tersebut, menyusul pekihkan tersebut, tiba-tiba saja dari balik hutan bermunculan hujan pasir, batu, kayu yang amat deras menyerang tubuh hei ee keng. Pasir yang memenuhi seluruh kawasan tersebut membuat hei ee keng tak sanggup lagi untuk membuka matanya. Gadis samudera yang berjalan di belakang hei ee keng cepat-cepat mengayunkan tangannya melepaskan dua gulung tenaga pukulan untuk membuyarkan pasir dan batu yang datang menyerang. Suara gemerisik nyaring bergema bersama dengan membuyarnya pasir dan batu itu keempat penjuru. Dengan suara yang menyeramkan suara aneh tadi bergema lagi. Hebat juga tenaga dalam yang dimiliki bocah perempuan itu, dan sayang sekali kawasan hutan ini. Terlampau lebar sekalipun ia mengerahkan segenap kekuatan yang dimiliki pun jangan harap bisa menyepur atas seluruh kawasan hutan ini. Tanda petik. Suara aneh yang lain segera menimbrung, hei losam, losu, coba kalian perhatikan, oha betapa putihnya lengan. Bocah perempuan itu dan betapa halus wajahnya. Ia amat cantik dan bahuk nol, hiih, hiih, tentu nikmat sekali untuk dinaiki. Tanda petik. Kata-kata tak senonoh dari lawan membuat paras muka gadis samudera sebentar berubah jadi merah karena jengah, sebentar lagi memucat lantaran gusar, dengan kemarahan yang meluap serunya. Bila kalian sekawanan demit alas belum juga menampakkan diri, jangan salahkan bila nona tak akan mengenal belas kasehan lagi. Benar sambung hei, keng pula, apabila kalian tidak segera unjukkan diri, jangan salahkan bila siowya akan mulai memaki. Perlu diketahui orang persilatan paling takut kalau dimaki orang lain, karenanya ancaman hei, keng untuk memaki segera mendatangkan hasil yang diinginkan. Tiba-tiba terdengar ada orang berkata, memangnya kau anggap kami bertujuh takut dengan kalian bertiga? Aku rasa kalian bertiga belum tentu bisa menghadapi setengah dari kami, hayo keluar kita hadapi kemampuan mereka. Terasa gulungan angin berpusing berhembus lewat, hei, keng merasakan bayangan manusia berkelebat lewat di hadapannya dan muncullah tujuh orang manusia dengan dandanan yang sangat aneh. Ketika hei, keng mencoba untuk mengamati ketujuh orang tersebut, tampaklah mereka berdiri berjajar di depan mata, dari kiri ke kanan, urutannya adalah sebagai berikut. Di sudut paling kiri adalah seorang manusia yang memakai baju biru, lalu di sampingnya berbaju kuning, hijau, merah, hitam, ungu dan putih, mereka semua memakai kerudung muka yang berwarna sama dengan baju mereka, sehingga hanya kelihatan sepasang matanya saja. Bukan hanya begitu, bahkan sepasang mati mereka pun terbagi pula dalam berbagai warna seperti biru, kuning, hijau, merah, hitam, ungu dan putih. Namun di antara ketujuh orang tersebut memiliki pula satu persamaan, yakni di antara kerdipan mati mereka yang berbeda itu sama-sama memancarkan cahaya tajam yang sangat menggidikan hati. Jelaslah sudah bahwa mereka bertujuh memiliki tenaga dalam ikhteramat sempurna. Dengan pandangan tajam hee, Kang memperhatikan sekejap wajah ketujuh makhluk aneh itu, kemudian ujarnya sambil tertawa mengejek. Hei, sebetulnya kalian bertujuh adalah tujuh dedemit gunung ataukah tujuh setan gentayangan? HMM, aku lihat kalian sama sekali tidak membawa hawa kehidupan. Manusia aneh berjubah biru bermata merah yang nampaknya merupakan pimpinan dari ketujuh orang tersebut segera menjawab, Kami adalah tujuh orang gagah dari lem hei, orang lain selalu memaki kami sebagai tujuh dedemit, karenanya setiap kali kami dengar tentang tujuh dedemit maka hati kami akan panas dan segera akan mencaci maki orang tersebut kemudian melalapnya hidup-hidup. Hei, sebenarnya apa yang sedang kalian nantikan di sini hari ini selaga di samudera cepat-cepat? Sudah lama kami menetap di lem hei, konon kami dengar di daratan Tionggoan terdapat seorang tokoh silat berilmu silat tinggi yang kebetulan akan melalui tempat ini hari ini, maka hari itu kami pun menantikan kedatangannya di sini, ee tak disangka telah bersuah dengan kamu bertiga. Siapa sih orang yang sedang kalian nantikan kembali gadis samudera bertanya? Manusia aneh berjubah biru bermata merah itu tertawa, orang itu si hei bernama Kang, konon mempunyai tiga kepala enam lengan. Akulah hei Kang, sahut hei Kang kemudian sambil tertawa, entah ada urusan apa kalian bertujuh menantikan kedatanganku? Tatkalah hei Kang mengucapkan pengakuannya, ketujuh orang manusia aneh tersebut nampak terperanjat. Lama kemudian akhirnya seorang manusia aneh yang bertubuh ceking, berjubah kuning dan bermata hitam, melotot sepasang meto besar-besar dan menegur ketus. Sudah lama kedengar hei Kang memiliki ilmu silat yang amat hebat, wajahnya tampan pun tubuhnya kekar. HMM, mengapa anda tidak bercermin dulu macam apakah tampangmu itu? Huhuh, jelek macam kuyuk pun berani mengaku-ngaku sebagai hei Kang yang telah menggetarkan seluruh daratan Tionggoan. Beberapa patah kata ini dengan cepat mengobarkan hawa amarah di dalam dada hei Kang, segera bentaknya keras-keras. Kawanan tikus yang buta, kalian benar-benar punya meto, tak mengenal bukit Taisan, bila tak menyingkir dengan segera, jangan salahkan bila aku tak sungkan-sungkan lagi. Manusia aneh berjubah hitam bermata biru yang berada di sisinya segera tertawa panjang dan berseru. Hei bocah ingusan, kau masih berbau tetek ibumu mana mungkin merupakan hei ee Kang yang tersohor. Nampaknya kau ada maksud mengunjungi istana bu Heikyong, entah ada urusan apa dan apa maksud tujuan kedatanganmu. Apa maksud tujuanku? HMM, kalian tidak berhak untuk mengetahuinya seru hei ee Kang semakin gusar. Manusia aneh berwajah hitam bermata biru itu segera tertawa seram, ujarnya kembali. Hei ee, hei ee, hei ee, setiap orang yang hendak berkunjung ke istana bu Heikyong, dia mesti melewati kawasan ik kami jaga, itu berarti dia merasakan dulu gebukan dan tendangan dari kami bertujuh orang gagah sebelum dapat melewatinya, hei bocah ingusan. Bersediakah kalian bertiga merasakan gebukan dan tendangan kami bertujuh? Siapa yang menetapkan peraturan begini? Tanya manusia tak berfernama agak berang. Peraturan tersebut sengaja kami bertujuh terapkan guna mencoba sampai di manakah tarafil musilat yang dimiliki kawanan jago persilatan dari daratan Tionggoan, bila kalian segan digebuk dan ditendang, aku rasa biar mempunyai sayap pun jangan harap bisa terbang melintasi tempat ini. Tanda petik. Hei ee, Kang segera mengerutkan dahinya, lalu bentaknya dengan penuh hamarah. Aku justru sengaja akan melintasinya, pingin kulihat sampai di mana si kemampuan yang kalian miliki, HMM, silahkan saja dikeluarkan semua. Seusai berkata, ia mendesak maju ke muka dan bermaksud menerobosi kawasan tersebut dengan kekerasan. Manusia aneh berjubah hitam bermata biru itu segera mendengus dingin, ia melancarkan serangan terlebih dulu menotok jalan darah Hianki dan Leng Taihiat di tubuh seng pemuda. Hei ee, Kang tangkis ancaman tadi dengan kekerasan, sementara tangan kirinya melakukan sebuah sapuan ke depan dengan jurus mendorong bintang memetik kerembulan. Tatkala kedua gulung pukulan itu saling mementur satu dengan lainnya, kedua belah pihak sama-sama tergetar mundur setengah langkah lebih dari posisi semula. Rupanya mereka berdua sama-sama mengerti bahwa tenaga dalam lawannya teramat sempurna, oleh sebab itu dalam tindakan selanjutnya tak berani bertindak kelewat gegabah. Dari keseriusan wajah Hei ee, Kang selama pertarungan berlangsung, manusia tak bernama cukup mengerti kesulitan yang dialami pemuda tersebut, jelas sudah pemuda itu telah menjumpai musuh yang teramat tangguh. Karenanya sambil tersenyum dia berkata, Mumpung lagi banyak orang yang ingin mengajakku berkelahi, hari ini aku mesti manfaatkan kesempatan yang baik ini untuk bermain sampai puas. Sambil berkata, tubuhnya mendesak maju ke depan dengan kecepatan tinggi, sepasang tangannya melancarkan. Sapuan tajam, segulung desingan angin serangan yang amat kuat dan tajam pun langsung menyambar tubuh ke enam manusia aneh yang berada di hadapannya. Buru-buru ke enam manusia aneh itu menyingkir ke samping untuk menghindarkan diri. Manusia tak bernama segera berseru kembali. Mari kita tinggalkan tempat ini, apasih gunanya berselisih lebih jauh dengan kawanan manusia macam begitu? Atas teriakan dari manusia tanpa nama, Hei-e-keng segera ikut menerjang maju ke depan. Namun sayang ketujuh manusia aneh tersebut telah bertindak lebih cepat, enam orang di antaranya segera meloloskan senjatanya masing-masing dan maju menyongsong kepergian mereka. Sambil tertawa dingin Hei-e-keng segera berseru, antara kalian dengan kami tak pernah terjadi. Perselisihan ataupun permusuhan, mengapa sih kalian bersikeras hendak mengajak kami berkelai? Manusia aneh berjubah ungu bermata kuning yang berada di antara ketujuh manusia aneh tersebut menggetarkan ujung baju ungunya dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 kami ingin menyaksikan dan merasakan sampai di manakah taraf kepandayan silat yang dimiliki orang si Hei-e yang konon disebut sebagai jagoan nomer wahid di seluruh kolong langit. Manusia tak bernama balas tertawa terbahak-bahak, tukasnya. Aku rasa lebih baik kalian cepat-cepat ngacir pulang saja, percuma mencari kesempatan macam begitu, sebab bisa-bisa tulang belulang kalian justru akan terkubur selamanya di sini dan roh kalian gentayangan tak menentu. Mendadak manusia aneh berjubah ungu bermata kuning itu mengebaskan bajunya sambil pelan-pelan mengangkat tangan kanannya ke atas lalu dengan sebuah gerak yang amat sederhana Ia mendorongnya ke arah manusia tak bernama. Hei-e, Kang dapat melihat betapa serius dan beratnya wajah manusia aneh berbaju ungu bermata kuning itu. Kendatipun gerak serangannya nampak sederhana dan sangat ringan, apa sebabnya ia justru menunjukkan sikap yang begitu berat dan serius? Karena curiga, dengan ilmu menyampaikan suaranya buru-buru ia berbisik kepada manusia tak bernama. Nampaknya gerak serangan yang dipergunakan manusia aneh bermata kuning itu aneh sekali, lociam poe, kau mesti berhati-hati dalam menghadapinya. Belum selesai perkataan itu diutarakan, manusia tak bernama telah merasakan datangnya segulung angin pukulan yang sangat kuat seperti gulungan ombak di tengah hamukan topan yang langsung menekan dan menghimpit dadanya. Ah-ah-ah-ah! Pukulan beracun bayangan setan manusia tak bernama berpekek kaget. Tenaga dalam yang dimiliki manusia tak bernama memang nyata bukan sembarang, buru-buru dia menggetarkan pakaian yang dikenakan lalu menyalurkan hawa murni ke dalamnya, dalam waktu singkat terwujud. Selapis dinding pertahanan yang kuat sekali bagaikan lapisan baja untuk membendung datangnya serangan yang dilancarkan lawan itu. Angin pukulan yang dihasilkan oleh ilmu pukulan beracun bayangan setan itu segera menciptakan deruan angin yang menerbangkan pasir serta batu di sekeliling tubuh manusia tak bernama, keadaan ini berlangsung hingga setengah perminum teh lamanya. Sementara itu paras muka manusia tak bernama telah berubah menjadi berat dan serius, butiran keringat sebesar kacang kedela jatuh berguguran tiada hentinya membasahi seluruh jidat, wajah serta keningnya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ia amat terdesak dan ngotot sekali, bahkan lambat lawan mulai tak kuasa menghadapi tekanan lawan. Hei E. Kang yang menyaksikan kejadian itu segera membentak keras, coba kau rasakan pula sebuah pukulanku ini. Padahal kekatnya manusia aneh berjubah ungu bermata kuning itu tak memandang sebelah mata pun terhadap lawannya, tentu saja ia pun tidak ambil peduli atas bentakan dari Hei E. Kang. Penaga dalamnya yang dipancarkan lewat tangan malah kian lama kian bertambah besar dan kuat. Hei E. Kang mengembangkan ilmu simpanannya dengan mengangkat tangan kanannya ke atas dan menghimpun segenap tenaga dalamnya di situ, kemudian pelan-pelan dan menyalurkan tenaga pukulannya itu untuk mengancam tubuh si manusia aneh berjubah ungu bermata kuning. Tiba-tiba muncul suatu kecurigaan di dalam hati manusia aneh berjubah ungu bermata kuning itu, pikirnya. Aneh benar, kenapa gerak serangan bocah ini mirip dengan Sementara ingatan tersebut masih melintas lewat, mendadak terasa datangnya segulung tenaga pukulan yang mahadasyat menyelimuti sekeliling tubuhnya. Tak kuasa lagi ia berseru kaget bercampur keheranan, haaah, bayangan setan memenuhi angkasa tanda seru. Dari Mana kalian orang-orang tionggoan bisa mempelajari Kepandaian silat semacam ini? Oleh karena ia menjerit kaget, tanpa sadar tenaga serangan yang dipancarkan keluar pun lenyap sebagian besar. Sambil tertawa nyaring manusia tak bernama segera berseru. Haaah, 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 siapa suruh kalian orang-orang perbatasan berpikiran licik sehingga ibarat katak dalam sumur, ii kalian ketahui hanya kawasan sekelilingmu saja memangnya kau anggap orang-orang persilatan dari Daratan tionggoan cuma kawanan gentong nasi belaka? Nah, sekarang rasakan dulu berapa jurus ilmu silatku yang hebat, agar sepasang metu kalian lebih terbuka. Pelan-pelan manusia tak bernama menarik kembali tangan kanannya sementara tangan kirinya digerakkan keluar dengan kelima jari tangan yang ditekuk seperti cakarelang, ia langsung mencengkram manusia aneh berjubah ungu bermata kuning itu. Baru saja manusia tak bernama menggerakkan tangannya, manusia aneh tersebut sudah merasakan datangnya segulung desingan angin dingin yang menyergap badannya. Ketika dia mencoba mengamati tangan kiri manusia tak bernama, tampak olehnya munculnya selapis kabut putih dari sela-sela kelima jari tangan orang itu, terutama kelima jari tangannya yang memancarkan cahaya berwarna putih. Makin lama ia semakin terkejut, pikirnya kemudian, heran, ilmu pukulan macam apakah itu? Sementara ingatan tersebut masih melintas lewat, terasa olehnya hawa dingin yang mencekam tubuhnya makin lama semakin menebal dan berat sehingga akhirnya ia merasa tubuhnya seolah-olah berada dalam gudang salju yang dingin sekali. Perlu diketahui, manusia aneh berjubah ungu bermata kuning ini merupakan satu-satunya orang di antara tujuh orang gagah lainnya yang memiliki tenaga dalam paling sempurna, ia bernama Hakopah dengan gelar tangan beracun bayangan setan tapi ada pula yang memanggilnya sebagai si Raja Akhirat yang tak nampak. Sebab ilmu pukulan beracun bayangan setan dari Hakopah dapat melukai orang tanpa wujud, maka semua orang juri dan menghormatinya bagaikan dewa. Selama puluhan tahun hidup malang melintang di kawasan Lemhei, boleh dibilang ilmu pukulan beracun bayangan setannya tak pernah menemui tandingan. Tapi sekarang, mimpi pun ia tak menyangka akan berjumpa dengan musuh setangguh manusia tak bernama. Seketika itu juga sikap congkak dan angguhnya hilang lenyap tak berbekas, cepat-cepat Hakopah melepaskan sebuah pukulan dengan ilmu pukulan beracun bayangan setannya. Ketika dua gulung tenaga lunak itu saling mementur satu dengan lainnya, segera terjadilah suara benturan yang keras sekali. Belah aam. Akibat dari bentrokan ini, Hakopah terhuyung mundur sejauh tujuh delapan langkah lebih sebelum dapat berdiri tegak. Paras mukanya kelihatan pucat piah seperti mayat, jelas sudah isi perutnya telah menderita luka yang cukup parah. Sebaliknya manusia tanpa nama sendiri pun kelihatan agak sempoyongan, ia merasakan hawa darahnya agak bergolak keras, buru-buru matanya dipejamkan dan mengatur pernapasan. Pada saat inilah tiba-tiba terdengar manusia aneh berjubah hitam bermata biru itu tertawa tergelak dengan suara yang lantang. Hei, apa yang kau tertawakan? Tanpa mengeluarkan tenaga yang besar akhirnya kalian bertiga bakal tewas di tangan kami, perhitungan yang sama sekali di luar dugaan ini tentu saja sangat mengembirakan kami, mengapa aku tak boleh tertawa tergelak? Biarpun pengalaman yang dimiliki Hei-Ei Kang tidak terlalu luas, namun ia tak melihat musuhnya melepaskan senjata rahasia apapun, lantas mengapa dikatakan mereka bakal mati tanpa mesti mengeluarkan tenaga yang besar? Kembali si manusia berjubah hitam bermata biru itu berkata, Bila kalian bertiga kurang percaya, silahkan saja untuk menggulung baju dan memeriksa lengan kanan kalian. Bukankah di situ terdapat sebuah lubang kecil berwarna hitam selembut rambut? Hei-Ei Kang menurut dan segera menggulung ujung baju lengan kanannya, betul juga di situ ia temukan sebuah lubang kecil berwarna hitam. Air muka Hei-Ei Kang segera berubah sangat hebat, sepasang matanya yang memancarkan sinar tajam segera dialihkan ke wajah manusia aneh berjubah hitam itu. Sambil tertawa dingin kembali manusia aneh berjubah hitam bermata biru itu berkata, Jarum beracun ku itu dapat ku lepaskan tanpa wujud maupun menimbulkan suara, sehingga pihak lawan yang terkena sama sekali takkan merasakannya, tapi barang siapa sudah terkena jarum itu, maka jiwa kalian sudah tinggal menunggu saatnya saja, tak salah bukan kalau ku katakan kematian kalian sudah berada di depan mata. Pada saat itulah mendadak Hei-Ei Kang melototkan sepasang matanya bulat-bulat lalu bertanya dengan penuh kekasaran. Sungguhkah perkataanmu itu? Manusia berjubah hitam bermata biru itu tertawa dingin dengan nada menghina, sahutnya. Buat apa sih ku bohongi seorang bocah ingusan yang hampir mampu seperti kau? Gadis samudera ikut mengulung ujung lengan kanannya untuk mencari bekas lubang yang dimaksud, namun sudah sekian lama ia mencarinya namun lubang hitam yang dicari belum ditemukan, kejadian ini tentu saja membuat hatinya terkejut bercampur keheranan. Buru-buru dia menggunakan ilmu menyampaikan suaranya bertanya kepada anak muda itu. Engkau Kang, benarkah kau sudah terkena jarum beracunnya? Hei-e Kang segera manggut-manggut membenarkan. Tiba-tiba gadis samudera teringat kembali bahwa ia pernah mempelajari semacam ilmu yang disebut Luansin Kang KH yang bisa melindungi tubuhnya secara otomatis, tak heran kalau jarum beracun dilepaskan manusia aneh tersebut tak berhasil melukainya. Tiba-tiba saja muncul sebuah akal muslihat dalam benaknya, hal ini membuatnya girang secara diam-diam. Dengan cepat gadis itu berlagak seolah-olah kaget bercampur tercengang, disusul kemudian paras mukanya berubah menjadi serius dan berat sekali. Dalam pada itu, manusia aneh berjubah hitam bermata biru tersebut sudah makin bangga dibuatnya, sekali lagi dia mendongakan kepalanya dengan tertawa terbahak-bahak, lalu ujarnya kepada keenam rekannya dengan suara lantang. Nah, saudara-saudaraku sekalian, sekarang kalian tentu sudah percaya bukan akan kelihayan jarum beracunku itu. Tanpa harus membuang tenaga yang besar kita telah berhasil membekuk ketiga orang tersebut. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Haku apa yang paling teliti dan cermat tidak sependapat dengan rekannya, cepat-cepat ia peringatkan. Aku rasa ada baiknya kita bersikap lebih waspada, setauku, ilmu silat yang dimiliki ketiga orang ini amat tangguh, jangan-jangan mereka hanya berlagak terluka. Untuk membohongi kita semua, bagaimanapun jua, kita mesti waspada dengan siasat mereka. Manusia aneh berjubah hitam bermata biru itu termenung beberapa saat, lalu memperhatikan kembali keadaan Hei E. Kang bertiga berapa waktu lamanya, setelah itu sambil menggelengkan kepala ia baru berkata Mereka bertiga benar-benar sudah terkena jarum beracun ku yang sangat lihai, tak mungkin jiwa mereka dapat lolos dari esok Rupanya manusia aneh berjubah hitam bermata biru itu adalah bekas perampok ulung dari Lem Hei yang disebut orang sebagai si burung walet terbang Ban Hong Li Ia termasur dalam dunia persilatan karena ilmu beracun serta ilmu pedangnya yang lihai Akhirnya bersama hakopa dari Lem Hei, si tendangan terbang liung, tangan sakti pembuka bukit Kim Jitwi, tangan cap setan Siam Giok, burung hitam Hong Chow dan tangan panca bisa ban yung membentuk diri menjadi tujuh persaudaraan Orang lain menyebutnya sebagai tujuh dedemit tapi mereka sendiri menyebut diri sebagai tujuh orang gagah Manusia aneh berjubah putih bermata ungu si tangan sakti pembuka bukit Kim Jitwi segera berkata Andai kata apa yang saudara katakan benar, lebih baik secepatnya kita bekuk dua ekor babi dungu itu Sedang si nona yang cantik molek itu bisa kita bawa pulang untuk dinikmati Sekali lagi si walet terbang Ban Hong Li terbahak-bahak dengan penuh kebanggaan, kemudian sahutnya Dengan kehadiran si nona cantik molek itu, selanjutnya kita bertujuh orang gagah dapat hidup gembira penuh kehangatan cinta Manusia aneh berjubah hijau bermata putih lainnya yang bernama Hong Chow segera menyembung Lebih baik kita kirim dulu kedua manusia keparat ini pulang ke akhirat dulu sebelum berbicara lebih jauh Sementara itu si gadis samudera yang sengaja berlagak keracunan, secara diam-diam melirik sekejap ke arah Hei Eikeng Ditemukan Hei Eikeng dan manusia tanpa nama saat itu sedang memejamkan matanya sambil mengatur pernafasan Mulutnya membungkam dalam seribu bahasa, agaknya dua orang tersebut sedang mengerahkan segenap tenaga murni Yang dimilikinya untuk mengendalikan gejolak hawa beracun yang mulai bekerja dalam perutnya Gadis itu segera berpikir, saat ini mereka bertujuh sedang lupa daratan karena kegirangan Lebih baik ku tunggu sampai mereka tak siap sebelum turun tangan secara tiba-tiba Dengan tindakan demikian, sudah pasti aku akan menghemat banyak tenaga Belum habis singatan tersebut melintas lewat, tiba-tiba terdengar manusia aneh berjubah hitam bermata biru Ban Hong Li berkata sambil tertawa terbahak-bahak Perkataan saudara Hong memang sangat tepat, lebih baik kita jagal dulu kedua ekor babi dungu itu Baru mencari kesenangan bersama si nona cantik ini di dalam hutan Kedua ekor babi dungu itu sudah lemah dan tak berguna lagi, lebih baik tak usah diurusi lagi Selama manusia aneh berjubah biru bermata merah, aku rasa lebih baik kita mencari kesenangan lebih dulu bersama nona kecil ini Sebab aku, ha-a-ah, 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 aku sudah tak tahan lagi Tanda petik Kemudian setelah berhenti sejenak, kembali dia melanjutkan Loji, lo sam, cepat kalian keluarkan arak yang dibawa, kita harus minum arak dulu sebelum mencari kesenangan dengan nona cantik Ha-a-ah, 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 memang dua hal ini yang merupakan pekerjaan paling menyenangkan di dunia ini Tanda petik Sembari berkata, dia mengambil poci arak yang diangsurkan kepadanya, lalu meneguk secara lohab Sementara itu ke enam orang lainnya telah meletakkan senjata dan bersama-sama mengambil poci arak untuk minum dengan bernapsu Sambil minum mereka menyanyi dan menari, rasa gembira membuat orang-orang tersebut lupa daratan Secara diam-diam gadis samudera melirik berapa kejap ke arah orang-orang tersebut Ketika dilihatnya makin lama mereka semakin mabuk, maka sambil melompat bangun secara tiba-tiba Bentaknya nyaring, kalian tujuh dedemit pantas dibunuh begitu ucapan terakhir diutarakan Sepasang tangannya telah diayunkan ke arah mereka bertujuh dengan sepenuh tenaga Dalam waktu singkat munculah dua gulung tenaga pukulan yang mahadasyat langsung menggulung ketujuh orang tersebut Berhubung jarak mereka yang begitu dekat, lagi pula sergapan tersebut dilakukan secara mendadak dan sama sekali di luar dugaan semua orang Maka tak ampun lagi tubuh ketujuh makhluk aneh itu segera tergulung oleh angin pukulan yang mahadasyat sehingga mencelat ke tengah udara Berapa kali jeritan ngeri berkumandang memecahkan keheningan, beberapa orang itu segera mencelat sejauh berapa kaki dari semula Akibat dari sergapan tersebut, tiga orang di antaranya tewas seketika, sedang keempat orang sisanya menderita luka dalam yang amat parah Gadis samudera segera mendengus dingin, katanya, HMM, daripada mati setengah hidup pun tidak lebih Baik ku berikan sebuah hadiah lagi untuk kalian berempat Tapi sewaktu angin pukulan yang dilepaskan gadis samudera itu mencapai tengah jalan Mendadak Berapa kali jeritan aneh bergema di tengah udara, dengan cepat gadis samudera menarik kembali serangannya sambil mengangkat kepala Rupanya dari tengah udara telah muncul beberapa titik cahaya putih secara tiba-tiba Dalam waktu singkat cahaya putih itu dari kabur menjadi menebal dan lambat laun dapat terlihat lebih jelas Ternyata cahaya putih itu adalah sekawanan bangau putih Di antara sekian banyak bangau putih tadi terlihat seekor bangau putih yang bertubuh sangat besar Di atas punggung bangau raksasa itu duduklah seorang kakek berbaju ungu yang berwajah penyakitan Sementara itu bangau raksasa tadi telah menutup sayapnya dan melayang turun persis di hadapan gadis samudera Bangau raksasa itu memang besar sekali Sewaktu berdiri ternyata masih jauh lebih tinggi daripada gadis samudera Hal ini membuat si nona menjadi tertegun Pelan-pelan kakek baju ungu itu turun dari punggung bangau raksasanya Kemudian sesudah mengamati sekejap sekeliling tempat itu Dia menegur dengan lembut Kaukah yang telah meringkus ketujuh dengit dari lem hai Oleh karena kakek berbaju ungu itu tidak menunjukkan tanda-tanda memusuhi Gadis samudera segera mengangguk Setelah menghela nafas sedih kembali Kakek berbaju ungu itu berkata Barang siapa tidak senonoh dalam perbuatan serta perilaku sehari-hari Ia pasti akan tewas secara mengenaskan Ketujuh manusia ini sudah terlalu banyak melakukan kejahatan di kawasan lem hai dan sekitarnya Tak seorang pun berani mengusik atau merintangi perbuatannya Tapi hari ini, mereka toh memperoleh ganjaran yang setimpal Sambil berkata, dia matinya wajah gadis samudera dengan lebih seksama Lalu setelah berkerut-kerut kembali ujarnya Raut wajah nona mirip sekali dengan wajah seorang sahabat karibku Bolehkah aku tahu siapakah sahabat loti yang tanya gadis samudera keheranan Kakek berbaju ungu itu menghela nafas Ia dari marga Yew bernama Yew Buntian Sebulan berselang ia mendatangi pulau Bu Hektu ini dalam rangka usahanya mencari jejak putrinya Waktu itu pikiran kesadarannya sudah agak terganggu Tidak sampai kakek berbaju ungu itu menyelesaikan kata-katanya Gadis samudera telah menukas dengan cemas Sekarang ia berada di mana? Kembali kakek berbaju ungu itu menghela nafas panjang Titik 2 Mula-mula akulah yang telah merawatnya Tapi belakangan ini jejaknya ketahuan tocu Sekarang ia telah dikirim ke dalam telaga hitam Di manakah letak telaga hitam itu desak gadis samudera lebih lanjut dengan paras muka berubah Telaga hitam merupakan tempat penyiksaan yang paling kejam dalam kawasan pulau Bu Hektu ini Kata kakek berbaju ungu setelah termenung sesaat Di tempat itu terdapat banyak sekali makhluk beracun Barang siapa dikirim ke dalam telaga hitam Maka secara pelan-pelan tapi pasti ia akan menjadi korban keganasan makhluk-makhluk beracun itu hingga tewas Mendengar keterangan tersebut Gadis samudera segera menjerit keras Serunya Oh oh, ayah, jelek benar nasib kau orang tua Anakmu yang tak berbakti pantas mati atas dosa-dosanya Kakek berbaju ungu itu menjerit kaget Lalu serunya agak heran Oh oh, rupanya nona adalah putri kesayangan dari saudara Yeu Tak salah lagi kalau bapaknya hari mau Putrinya tentu burung Hong Gembira sekali aku dapat bersuah dengan nona hari ini Tanda petik Berbicara sampai di sini Tak kuasa lagi air matanya jatuh bercucuran Sambil menahan isak tangisnya gadis samudera berkata Lut yang, tolong tanya dimanakah letak telaga hitam? Sekarang juga Boampoe akan pergi menolong ayahku Kakek berbaju ungu itu termenung berapa saat Lalu katanya Harap nona mengikuti diriku Cepat-cepat gadis samudera mengeluarkan dua butir pil Dan dijejalkan ke mulut Hei E. Keng Serta manusia tak bernama Kemudian sambil mengempit tubuh mereka berdua Ia mengikuti di belakang kakek berbaju ungu itu bergerak menuju ke depan Dengan si kakek berbaju ungu itu bertindak sebagai petunjuk jalan Secara mudah sekali gadis samudera meloloskan diri dari banyak pos penjagaan yang sengaja diatur pihak Bu Hei E. Ketu Kakek berbaju ungu itu berkata Telaga hitam terletak di bawah tebing terjal itu Gadis samudera segera bergerak menuju ke tebing terjal Itu Untuk bisa mencapai puncak dari tebing terjal tersebut Orang-orang harus melalui sebuah lembah yang amat dalam Lembah itu dalam sekali Dalam sekilas pandangan hanya kabut tebal yang menyelimuti sekelilingnya Sulit rasanya untuk mengetahui dimanakah letak dasar lembah tersebut Di atas lembah tadi terbentang sebuah jembatan gantung selebar berapa dipa yang menghubungkan tebing di sini dengan puncak tebing di seberang sana Jembatan yang tergantung di atas lembah selebar belasan kaki ini memang nampak sangat berbahaya dan mengerikan sekali Seakan-akan jembatan itu akan amruk karena hembusan angin Gadis samudera berjalan mendekati tepi lembah kemudian memperhatikan sekejap keadaan di sekeliling tempat Ia menjumpai pada tebing seberang pun terbentang sebuah jembatan gantung lain yang menghubungkan tebing itu dengan tebing di seberang lain Dari balik kabut putih yang tebal dapat terlihat pula sebuah garis cahaya putih di kejauhan situ Itu kelihatannya seperti sebuah air terjun yang amat besar Sekalipun tak kedengaran suara airnya, namun dapat diduga bahwa air tersebut pasti mengalir menuju ke dasar lembah Selesai mengawasi keadaan di seputar sana ia pulantas berpikir Bisa jadi tempat ini merupakan tempat yang paling berbahaya Bahkan jembatan gantungnya bukan hanya sebuah Bila aku tak mampu melewati tempat ini berarti mustahil bagiku untuk mencapai telaga hitam Apa yang mestiku perbuat sekarang? Setelah memeras otak berapa saat kembali ia berpikir lebih jauh Tapi andai kata aku tak mampu mencapai tebing seberang dalam waktu sesingkat mungkin Asalkan di tebing seberang sudah bersiap sedia kawanan jago lihai yang melepaskan serangan ke arah jembatan gantung Tak diragukan jembatan gantung selebar berapa dipak ini pasti akan patah dua Berarti aku pasti akan terjerumus ke dasar jurang ini Segulung angin berhembus lewat dari dasar lembah Deruan angin yang kencang membuat tubuhnya bergidi karena ngeri Bulu kuduknya pada bangun berdiri dan ujung bajunya berkibar kencang Sekali lagi ia berpikir Bila angin yang berhembus lewat begini kencang dan kuat Orang yang berdiri di atas jurang sedalam ribuan kaki ini bisa jadi akan terhembus hingga jatuh ke bawah Kemudian pikirnya lebih seksama jembatan gantung ini panjangnya mencapai 13 kaki Aku harus meminjam tenaga sebanyak dua kali untuk menyeberanginya Bila sekarang aku berjalan sejauh lima kaki lebih dulu Berarti aku hanya membutuhkan satu kali pinjaman tenaga untuk melewatinya Moga-moga saja orang yang ditugaskan di puncak seberang mempunyai pendapat Bahwa aku membutuhkan tiga kali pinjaman tenaga sebelum melewatinya Dengan begitu aku pun tak usah kuatir ia memutuskan jembatan gantung tersebut di tengah jalan Berpikir sampai di situ, pelan-pelan ia mulai menelusuri jembatan gantung tersebut Langkah kakinya amat pelan dan berhati-hati sekali Lagaknya seakan-akan merasa takut salah langkah hingga terjerumus ke dalam lembah Tak selang berapa saat kemudian ia sudah melampaui setengah dari jembatan gantung itu Ketika angin gunung berhembus lewat, ternyata jembatan itu ikut bergoncang dengan hambatnya Kenyataan ini membuat hatinya diam-diam terperanjat, pikirnya Tempat ini benar-benar berbahaya sekali, nampaknya mati hidupku tinggal tergantung sedetik ini Tanda petik Mendadak Suara pekikan aneh bergema memecahkan keheningan Dalam waktu singkat munculah sesosok bayangan hitam dari tengah udara Lelaki itu mengenakan pakaian ringkas berwarna hitam Wajahnya penuh bercambang dan tangannya memegang sebuah toya tembaga Sambil mengawasi nona itu ia berkata sambil tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 haaah bocah Perempuan, sorga ada jalan enggan kau tempuh Neraka tertutup rapat justru kau datangi secara memaksa Ini namanya kau memang menghantar kematianmu sendiri Nah saat ini aku akan membuat dirimu maju tak bisa, mundur pun tak dapat Berbicara sampai di situ, toyanya langsung diayunkan ke muka untuk menyapu pinggang gadis samudera Dengan gerakan yang cepat, tiba-tiba saja gadis samudera melejit ke tengah udara Kemudian bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya, ia melesat ke tebing seberang Tatkala serangan toyanya mengenai sasaran yang kosong, senyum yang semula menghiasi wajah lelaki itu hilang lenyap Seketika, ia saksikan gadis samudera dengan ilmu meringankan tubuhnya yang sempurna meluncur ke depan bagaikan sebatang anak panah Setelah sadar dari rasa tertegunnya, buru-buru ia membentak keras, kembali toyanya diayunkan ke muka Dengan membawa deruan angin serangan yang amat kencang, lagi-lagi dia hajar tubuh nona itu Dalam pada itu gadis samudera telah melompat sejauh enam kaki dan turun ke bawah Ia saksikan toyalahwan telah menyambar datang dengan kecepatan bagaikan sambaran petir Gadis ini segera membentak keras, seluruh tubuhnya dibawa melejit ke samping Lalu berputar setengah lingkaran busur untuk melepaskan diri dari sapuan toyalahwan Kering Serentetan cahaya pedang berkilauan di angkasa, rupanya pedang si gadis samudera telah dicabut keluar dari sarungnya Dalam waktu yang singkat inilah pedangnya telah menangkis sapuan lawan Kemudian dengan meminjam sedikit tenaga pantulan itu dia berganti nafas lalu melompat kembali ke arah puncak seberang Cahaya pedang kembali berkilat, sapuan membalik dari senjata tersebut segera menyayat punggung lelaki itu dalam-dalam Percikan darah segar segera berhamburan keempat penjuru, diiringi jeritan ngeri yang memilukan hati tubuh lelaki itu terpental ke udara kemudian terjatuh ke dalam jurang Pantulan suara jeritan itu bergemas sampai lama sekali sebelum akhirnya meredah Paras muka gadis samudera nampak berubah serius sekali, ia menarik nafas panjang-panjang untuk menenangkan perasaan hatinya yang bergolak, kemudian maju beberapa langkah ke depan Tiba-tiba, terdengar suara busur yang dibidikan orang, lalu muncul hujan panah yang deras sekali tertujuk ke tubuhnya Gadis samudera sekalian buru-buru menghindarkan diri ke samping, akan tetapi hujan panah itu meluncur datang bagaikan hujan deras saja, sedemikian rapatnya sehingga Sulit bagi mereka untuk meneruskan perjalanannya maju ke muka Gadis samudera segera berkata, alat jebakan yang sengaja dipersiapkan di atas puncak bukit itu pasti banyak sekali, aku pikir bukan suatu pekerjaan yang mudah buat kita untuk mencapai tempat tersebut Waktu itu keadaan Hei-e, Kang telah pulih kembali seperti sedia kalah, sambil tertawa segera sahutnya Bagaimanapun jua kita toh sudah sampai di sini, masa akan kita abaikan sampai separuh jalan? Coba kau tunggulah dulu di sini, biar aku menengoknya ke atas seorang diri berbicara sampai di sini Dia lantas melepaskan jubah panjangnya, lalu dengan mengobat-abitkan jubah tersebut di hadapan tubuhnya, ia memukul rontok sejumlah anak panah yang dibidikan ke arahnya Kemudian sambil berpekek nyaring ia melejit ke arah puncak bukit tersebut Tiba-tiba, terdengar lagi suara ledakan yang amat keras, batuan cadas, kayu besar tau-tau menggelinding turun dari atas puncak bukit itu Tumpukan batu karang dan kayu besar itu menggelinding ke bawah dengan hebatnya, andai kata tubuh seseorang sampai tergelas niscaya akan hancur berantakan tak berbentuk lagi Buru-buru He-e-keng menarik napas panjang sambil melompat ke tengah udara, dengan kera demikian ia meloloskan diri dari gulungan batu dan kayu besar itu Ketika ia mengalihkan kembali perhatiannya ke atas, baru sekarang terlihat dengan jelas, ternyata di atas tebing dinding karang itu terdapat banyak sekali bayangan manusia yang sedang berlalu-lalang Tanpa terasa pemuda itu berpikir, bisa jadi karang dan kayu besar itu dilepaskan orang-orang yang berada di atas dinding tebing itu dengan menggunakan alat rahasia Agar dapat naik ke bukit dengan lancar dan selamat, pertama-tama aku mesti membereskan dahulu kawanan manusia tersebut Tanda petik Begitu ingatan tersebut melintas lewat, kembali ia mengangkat kepala memperhatikan keadaan di situ Dinding tebing tersebut tingginya kurang lebih lima kaki, berbicara dari ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya, bukan suatu masalah yang besar baginya untuk melewatinya Maka dia pun berpekik panjang, tubuhnya melejit ke tengah udara lalu meluncur ke atas dinding tebing tersebut dengan kecepatan bagaikan sambaran petir Mimpi pun tak pernah disangka oleh kawanan manusia yang berada di atas dinding tebing itu bahwa Hei E. Kang memiliki ilmu meringankan tubuh yang begitu sempurna Buru-buru mereka melepaskan kembali batu karang, kayu besar serta anak panah Tapi sayang tindakan mereka sudah terlambat, laksana sambaran petir cepatnya Hei E. Kang telah menyelingap naik ke atas dinding tebing itu Sambil mengayunkan sepasang tangannya Hei E. Kang membentak keras berulang kali Menyusul kemudian Beberapa kali jeritan ngeri yang memilukan hati pun bergema memecahkan keheningan Lalu nampak berapa sosok tubuh terjatuh ke bawah dinding tebing itu Baru saja Hei E. Kang akan melanjutkan serangan mautnya, mendadak Seseorang dengan suara yang berat telah membentak dari arah belakang tubuhnya Bukankah kau bermaksud mengunjungi telaga hitam di bawah tebing terjal ini? Mengapa tidak bertanya padaku? Tanda tanya Diam-diam Hei E. Kang merasa amat terperanjat dan segera berpaling Tak jauh di belakang tubuhnya kini telah berdiri seorang lelaki setengah umur yang memakai baju model pelajar Orang itu berdiri sambil menggoyangkan kipasnya Sementara sepasang matanya yang tajam menggidikan hati mengawasi wajah Hei E. Kang yang diliputi rasa kaget itu tanpa berkedip Siapa kau Hei E. Kang segera menegur? Anak muda, masa aku pun tidak kau kenal sahut lelaki setengah umur itu dingin Aku tak lain adalah wakil tocu dari pulau Buhektu Aku mendapat laporan barusan yang mengatakan kau hendak mengunjungi telaga hitam Oleh sebab itu aku sengaja akan menjadi petunjuk jalan bagimu Siapa yang kesudian mengundangmu sebagai petunjuk jalan bentak Hei E. Kang penuh hamarah Sambil berkata, ia mengayunkan sepasang tangannya dan melepaskan serangkaian serangan dengan jurus-jurus aneh Wakil tocu dari Buhektu menjadi kaget menghadapi ancaman tersebut Ia tak menyangka kalau lawannya akan menyerang begitu berkata akan melepaskan serangan Apalagi jarak mereka yang begitu dekat, tak sempat baginya untuk menghindarkan diri Jerit kesakitan segera bergema memecahkan keheningan Tubuhnya segera terhajar sehingga mencelat ke udara dan terjatuh ke dalam jurang Sementara itu gadis samudera dan manusia tak bernama telah menyusul tiba ke atas tebing Melihat alat jebakan yang ada di situ sudah berhasil dijebol Mereka bertiga melanjutkan perjalanannya ke atas tebing Sementara perjalanan masih ditempuh mendadak Dari atas puncak tebing itu berkelebat datang sesosok bayangan manusia berwarna abu-abu Gerakan tubuhnya cepat sekali bagaikan sambaran petir Dalam waktu singkat ia telah tiba di depan mata Bayangan manusia yang meluncur datang itu memang luar biasa sekali Selain amat cepat, lagi pula membawa deruan angin tajam yang memekikan telinga Bagaikan sebuah garis abu-abu Dia langsung menuju ke hadapan gadis samudera Cepat-cepat gadis samudera mengayunkan tangan kanannya ke muka Seketika itu juga bayangan manusia tadi tertumpuh oleh angin pukulan yang kuat hingga mencelat mundur sejauh 7-8 langkah Sewaktu mencapai permukaan tanah, orang itu segera berpekik aneh Orang berbaju abu-abu ini adalah seorang pendeta yang berperawakan tinggi besar Tubuhnya kekar, kepala lebar, metubulat serta wajah puas Pendeta bengis itu membawa sebuah golok besar yang memancarkan sinar tajam Sepasang matanya yang bulat besar mengawasi wajah gadis samudera tanpa berkedip Hei bocah perempuan, bentaknya keras-keras Apakah kau ingin menghantar kematianmu di punca ini? Dengan bentakan nyaring, golok besarnya diputar kencang Di antara kilatan cahaya putih yang menyilaukan matu Teriring desingan angin tajam yang langsung membabat tubuh gadis itu Bajingan terkutuk, kau pingin mampus rupanya Bentak gadis samudera Di tengah bentakan itu pedangnya diputar amat kencang untuk membendung datangnya ancaman tersebut Terima kasih telah menonton!